Satu, Sandra ini dijadikan tamu hidup. Ketika kita akan bergerak, dia diantang mau dibutuh. Padahal kita juga harus menyelamatkan warga negara asyik sebagai negara yang berada. Menkopol hukam, Mahfud MD membeberkan dua hal kebiadaban cara licik yang digunakan KKB sehingga pembebasan pilot Susi R. Philip Marks Melton sulit dilakukan. Pertama, saat KKB dikepung oleh TNI Polri, maka Sandra yang merupakan pilot Susi R asal Selandia baru dijadikan umpan untuk dibunuh. Menurut Mahfud MD, sebagai negara yang berada, maka Sandra yang merupakan warga negara asing harus dibebaskan dalam keadaan hidup-hidup. Kedua, KKB memanfaatkan anak-anak dan perempuan saat kondisinya mulai terdesak. Membunuh anak-anak dan perempuan jelas-jelas merupakan pelanggaran ham berat. Mahfud MD meminta masyarakat bersabar soal kisru di Papua dan tidak ikut terprovokasi. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat ziaram makam di pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu 22 April 2023. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kedua, mereka menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai tami. Kita harus bersabar dan sekarang pemerintah sedang menutup langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan sandra, kekelamatan sandra dan masyarakat sipil yang tidak berbesar. Itu tugas negara, melindungi warga sipil yang tidak berbesar. Mungkin tentu kita tidak boleh diam. Itu kata aku. Selamat menikmati.